Di orang secara finansial tidak punya duit, tapi mentalnya Ribuan anak yatim dan penghafal Al-Quran serta orang tua asuh mengikuti acara Sedekah Akbar ke-6 yang diselenggarakan di Gorpang Suma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak pada minggu pagi Acara Sedekah Akbar tersebut juga dihadiri oleh wali kota Pontianak Di dalam kata sambutannya, Sutarmiji memberikan motivasi kepada anak-anak yatim piatu dan penghafal Al-Quran untuk mengejar cita-citanya Saya dari kelas 2 SD sampai semester 7 kuliah itu jualan koran di kantor wali kota Tapi sekarang saya menjadi wali kota di kantor itu Karena orangnya yang tanya saya masih ikut Namanya Pak Insinyur Pedi Natasuarna Ketika saya kelas 5 dia tanya Kamu besar mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi wali kota disini Dan Alhamdulillah Allah wujud Allah kaburkan doa saya Dan tempat beliau tanya saya itu sekarang jadi mimparnya Masjid Al Khalifa di komplek kantor wali kota Pontianak Allahu Akbar Ustadz Luqmanul Hakim yang menjadi salah satu inisiator Sedekah Akbar ini mengatakan Acara yang diadakan setahun sekali ini menjadi jembatan Untuk mempertemukan para anak yatim piatu Dari pondok pesantren Binaan Sedekah Akbar Kepada orang tua asuh yang telah memberikan donasi melalui gerakan Sedekah Akbar ini Jadi kalau tiap bulan orang tua asuh jumpa beras Kami menerima uangnya lalu menyalurkan teman diasuh dalam bentuk beras Jadi setiap bulan orang tua asuh itu tidak pernah lihat anak yatimnya Anak yatim tidak pernah lihat orang tua asuhnya Maka kita berpikir gimana caranya Supaya satu bulan atau satu tahun satu kali Ada ajang pertemuan mempertemukan orang tua asuh dengan anak yatimnya Lebih lanjut ia berharap Gerakan Sedekah Akbar ini bisa diikuti lebih banyak daerah lagi di Indonesia Dan negara-negara lainnya Acara tersebut juga memberikan hadiah umroh kepada beberapa orang Di tahun 2018